Kita tahu ya, mungkin teman-teman di sini juga tahu bahwa perkembangan terbaik anak-anak itu di masa golden age ya, Kanesia ya. Dari usia tahun sampai usia 3 tahun, bahkan ada juga yang mengatakan sampai usia 5 tahun. Tapi memang masa terbaiknya itu di seribu hari pertamanya ya, orang salah tuh. Jadi, itulah yang harus dimanfaatkan. Karena kenapa juga produk-produk edukasi dari Tira memang mengoptimalkannya itu peruntukannya untuk anak-anak yang fresh school. Betul ya, Kanesia ya? Untuk anak-anak fresh school. Karena kita memang untuk mengoptimalkan atau memaksimalkan perkembangan otak anak tersebut. Nah, kalau misalnya teman-teman tahu nih ya, biasanya di usia 0 sampai 4 bulan itu kan perkembangan anak itu, kalau yang saya ambil dari dokter Dianovita ya, beliau ini mengatakan kalau di usia 0 sampai 4 bulan nih, Kanesia dan teman-teman, itu mulai mengikuti objek dengan matanya, kemudian mulai bereaksi dengan suara dan bunyi, dan juga mulai mengenal ibunya, dan mulai meraih benda. Jadi, anak-anak di usia ini tuh perkembangannya mulai seperti itu. Jadi, apa sih simulasi yang cepat untuk anak-anak di usia ini? Yaitu teman-teman atau kita ya, bisa mengajak anak mengenalkan ekspresi nih, Kanesia. Simple banget, cuma ngajak anak-anak dengan tersenyum dan berbicara. Ngobrol apa aja, memberitahu apapun yang ada di sekitar. Kemudian, ajak anak mendengarkan musik. Nah, tentunya ini musik-musik yang memang disesuaikan ya, Kanesia ya. Jangan musik-musik keras ya, nanti terganggu untuk pendengaran anak-anak. Ya, kemudian bisa perlihatkan nih, kasih sayang orang tuanya kepada anak tuh sedini mungkin. Bondingnya mesti benar-benar terikat. Nah, kemudian orang tua atau ibu atau ayahnya ya, bisa menggantung benda-benda yang berwarna-warni, yang menarik perhatian anak-anak nih, Kanesia. Dan Kanesia tau nggak sih, semua ini tuh ternyata ada di produknya English Time Baby Pack. Nah, yang sekarang sudah Kanesia tampilin ya. Nah, ternyata... Ini tampilinnya udah full slide belum ya? Belum, Kanesia. Ini masih yang belum di slide show. Nah, jadi teman-teman ternyata... Yap, betul. Sudah. Jadi ternyata Kanesia dan teman-teman disini, paket dari English Time Baby Pack ini memang semuanya itu diadakan atau dibuat memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan, sesuai dengan perkembangan anak-anak. Disini kalau teman-teman lihat, ada boneka-boneka ya, dengan warna-warna yang cerah sekali gitu ya, yang sangat menarik perhatian gitu. Kemudian juga ada boneka-boneka disitu ada Zing dan Sweepy, yang ada strapnya, bisa ditempel di tangan ayah bundanya, ataupun di stroller, atau di tempat tidur. Kemudian ada waslap, atau boneka tangan itu bisa jadi waslap, bisa jadi boneka tangan juga. Dengan dua sisinya, itu menggambarkan ekspresi yang berbeda-beda, ada ekspresi tersenyum, dan ada ekspresi sedih. Jadi itu memang untuk selain kita bisa mengajak anak-anak bermain dengan produk-produk ini, atau dengan tools yang ada di ITBP, ini juga bisa sekaligus mengenalkan ekspresi, tekstur, kemudian indera pendengaran mereka juga karena bonekanya ini bunyinya berbeda-beda. Nah, coba nih, teman-teman di sini siapa yang kemarin sudah sempat mengamankan English Time Baby Pack? Ada nggak nih? Karena saat ini, Kanesya, dan teman-teman semua ya, ITBP ini sudah tidak ada ya, sudah tidak dijual, tapi saya tetap, atau kita tetap sharing di sini, karena untuk supaya teman-teman nih, yang sekarang sudah punya bisa dimaksimalin, bahwa tools-tools yang ada di ITBP nggak hanya sekedar, oh cuma mainan aja, oh cuma handuk tangan atau boneka tangan aja, tapi memang ini ada gunanya ya. Wah, ternyata banyak yang sudah punya ya, Alhamdulillah. Nah, ini ada Bunda Rosetta, kemudian Bunda Nurma, nah ini bisa dimanfaatin ternyata, dari boneka yang ikan, terus burung, dan bola-bola itu dengan tekstur yang berbeda-beda, warna yang berbeda-beda, nah itu untuk menstimulasi indera pendengaran, indera penglihatan anak-anak, dan indera peraba anak-anak. Nah, jadi sambil disentuhkan dan dijelaskan, oh ini permukaan yang lembut, yang kasar, oh ini warna biru, ini warna orange, dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga tadi dengan mendengarkan musik, itu juga ada audio CD-nya loh, teman-teman yang bisa dikenalkan, teman-teman ya, untuk anak-anak bisa mendengarkan musik-musik dari ITBP ini. Nah, di sini juga ada paket buku-bukunya, dan semua ini berstep, di bagian sisi buku itu ada warnanya, ada pink, orange, dan green atau hijau, nah itu sesuai dengan stepnya. Step pertama itu yang warna pink, kemudian kalau misalnya dianggap sudah, anak-anak sudah paham di step pertama, teman-teman atau ayah bundanya bisa lanjut ke step berikutnya yang berwarna orange. Nah, kalau dirasa anak-anak sudah cukup ya, misalnya sudah masuk usia kedua, atau usia dua tahun, ini atau usia tiga tahun, bisa lanjut lagi nih, ke step terakhir yang berwarna hijau. Di situ sudah mulai ke toilet training, kemudian sudah mulai anak-anak, apa ya, diajarkan untuk bagaimana cara berpakaian, dan lain sebagainya. Jadi, tingkatannya semakin sulit, seperti itu. Nah, mungkin nih yang banyak jadi pertanyaan pada saat itu, teman-teman juga adalah bahasanya bahasa Inggris ya. Jadi, sebenarnya teman-teman bisa nih, yang menggunakan ITBP ini mau pakai bahasa Inggris, boleh, bahasa Indonesia juga boleh, karena ini memang bahasa Inggris, karena kita memang produk impor ya, jadi memang tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi, alangkah baiknya juga, kalau teman-teman menggunakan buku ITBP ini, juga menggunakan bahasa Inggrisnya, karena secara tidak langsung kita mengenalkan bahasa asing sejak dini. Karena anak-anak yang kita tahu memang ahli bahasa juga ya, jadi sedini mungkin kita juga sudah bisa membiasakan dan mengenalkan kosa kata bahasa Inggris kepada anak-anak. Gitu kan, Asia. Jadi, kalau teman-teman yang sudah punya ITBP, bisa langsung dimaksimalkan dan dimanfaatkan sebaik mungkin. Ya, bisa sering-sering juga loh, kalau yang sudah punya ITBP bisa sering-sering di sini, gimana nih pengalamannya menggunakan ITBP untuk anak-anak di rumah. Nah, habis ini kan Asia, ada satu produk lagi ya, yang bisa digunakan sama teman-teman setelah dari ITBP. Nah, kita coba ini dulu, kita coba tanya ke teman-teman nih yang sudah punya ITBP. Ini kan banyak nih yang sudah punya, ini ada Mbak Nurul, ada Mbak Sri. Nah, ini banyak yang sudah punya juga. Mungkin bisa sama-sama sharing dong, ada Mbak Kus Nurul juga nih yang sudah punya ITBP. Nanti kita sama-sama sharing ya. Kebetulan anakku nih juga bayi satu tahun dua bulan nih, satu tahun dua bulan, lupa saya jadinya. Satu tahun dua bulan gitu kan, dan memang dari kecil itu udah familiar banget dengan yang namanya ITBP gitu. Jadi, memang kepake banget buku-buku ITBP ini dari usia dia masih bayi banget. Pake buku-buku yang kecilnya, distoler, digantung-gantungin gitu. Jadi, memang beruntung banget yang udah punya ITBP ya. Yang belum gimana? Ya, yang belum mohon maaf karena sudah habis ya. Ya, ini tadi keren banget ya ITBP ya. Jadi, semoga kita berharap ada produk lain yang ada di Pira dan bisa menggantikan ITBP. Amin. Mau kan kalau ada yang menggantikan ITBP, kira-kira nih ya, kita tanya dulu kau Pia. Siapa tahu nanti muncul ya nggak? Kita coba tanya dulu deh nih. Siapa tahu kita bisa taburkan ya, Kak Nesya ya. Betul. Karena ITBP ini kan udah discontinue ya. Jadi, sudah nggak ada di kita, udah nggak dijual juga. Kalau nih, kita adakan lagi produk yang seperti English Time Baby Pack. Kira-kira teman-teman senang nggak nih? Ya, kita coba lihat yuk komennya. Nah, sambil nunggu jawaban teman-teman, saya baca dulu nih dari Mbak Nurman nih. Alhamdulillah, anak saya belajar kosa kata nama hewan dari buku Animal Friends. Dan belajar toilet training dari buku ITBP. Sekarang ITBP nemenin adiknya yang baby. Sama banget nih. Jadi, toilet training, terus bagaimana cara pakai baju, itu tuh semua ada di ITBP. Dan itu ternyata kalau nanti teman-teman, nanti kan kita akan ke Hafiz Logic ya. Itu ternyata nyambung ya. Nanti ya dijelasin sama KW Nol ya. Itu ternyata nyambung loh ya. Nah, ini banyak banget kau Pia yang mau ITBP. Mau banget, mau banget. Apalagi yang belum kebahagiaan kemarin ya, Kanesya ya. Ternyata banyak banget yang belum kebahagiaan. Banyak gak sih yang belum kebahagiaan? Nah, kita berdoa, semoga kita dimudahkan dan dilancarkan, sehingga kita bisa menemukan produk yang memang medianya seperti media ITBP yang bisa digunakan dari bayi. Amin, amin, amin. Karena memang kita harus memaksimalkan dan mengoptimalkan sedini mungkin ya, Kanesya ya. Karena masa-masa terbaik ini cepat banget berlalu, Kanesya. Dan gak akan pernah terulang lagi. Jadi jangan sampai ayah, bunda atau teman-teman semua disini menyesal ketika anaknya sudah melewati masa perkembangan terbaiknya, tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.